Terima kasih. Pelaku pembunuhan terhadap bos galon yang dibutilasi lalu dicar di Sumarang, Jawa Tengah, Muhammad Hussein seolah tidak menunjukkan tampang menyesal. Sesekali pelaku tersenyum tipis di hadapan sejumlah awak media saat memberikan keterangannya atas aksi sadis tersebut. Bahkan pelaku begitu lancar dan mantap menjelaskan kronologi pembunuhan tersebut. Memaafkan diri sendiri. Ini konteksnya sebenarnya gimana sih? Mungkin orang sibuk yang taunya kan memaafkan orang lain dan minta maaf. Sekarang ternyata harus berdamai dengan diri sendiri dan harus minta maaf dengan diri sendiri. Ini maksudnya gimana guru silahkan? Jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang melakukan kesalahan maka dia harus menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan. Bahkan ini kata Imam Ghazali menjadi salah satu daripada syarat taubatan nasuhah. Bahwa ketika seseorang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun kesalahan terhadap orang lain. Maka Imam Ghazali menjelaskan bahwa syarat taubatan nasuhah atau taubat yang sebenarnya itu ada tiga kalau berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala tetapi ditambah menjadi empat kalau berkaitan dengan hak orang lain. Apa saja yang pertama diantaranya adalah An-Nadam yaitu menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Dan kata ulama An-Nadam atau menyesali perbuatan dosa disini adalah berdamai dengan diri sendiri sehingga dia betul-betul memaafkan kesalahan yang pernah dia lakukan dan dia sadar bahwa dia melakukan perbuatan dosa atau berbuat salah lalu dia segera meminta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak diantara manusia di jaman sekarang yang mereka tidak sadar dengan dosa yang dilakukan bahkan bangga dan gembira untuk menampakkan perbuatan dosa dan kesalahan di hadapan orang lain. Hati-hati kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Kulu umati mu'afan ilal mujahirin, setiap umatku yang melakukan kesalahan maka mereka akan mendapatkan maaf dan ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang-orang yang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan. Kata ulama, makna melakukan perbuatan dosa atau kesalahan secara terang-terangan ada dua. Yang pertama adalah dia lakukan perbuatan dosa atau kesalahan ini di hadapan orang banyak, dia tidak malu, bahkan dia merasa senang untuk melakukannya di hadapan umum. Yang kedua, seseorang yang melakukan perbuatan dosa atau kesalahan di saat tidak ada orang yang menyaksikan akan tetapi di saat dia berjumpa dengan orang lain, dia ceritakan kesalahan dan dosanya padahal orang lain itu tidak tahu atas kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan. Maka mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka konteks memaafkan kesalahan diri sendiri atau berdamai dengan diri sendiri adalah dengan cara kita menyesali dosa yang pernah kita berbuat, lalu kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang kedua di antara syarat taubatan nasuha adalah al-igla'ani zambi, yaitu meninggalkan dosa itu dan menjauhinya. Dan yang ketiga adalah al-azmu'anlah yaudah berjanji untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa atau kesalahan itu lagi. Ini kalau seandainya kesalahan dan dosanya berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau berkaitan dengan orang lain, dosa yang melibatkan orang lain, maka ditambahkan yang keempat kata ulama yaitu meminta maaf dan rido kepada orang yang kita melakukan kesalahan kepadanya. Maka barulah kita punya kesalahan, diampuni dan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lagian kalau kita mau memaafkan kesalahan diri kita, berdamai dengan diri kita, dengan menyesali perbuatan dosa, itu keuntungannya sangat banyak. Di antaranya kita akan terhindar daripada penyakit yang disebabkan karena terlalu lama memikirkan sesuatu di masa lalu atau kesalahan kita. Sehingga kita jadi gak move on dan kita gak bisa melakukan perbuatan positif lainnya. Sehingga kita hanya akan mandek dan menunda melakukan kebaikan. Hati-hati, menunda melakukan kebaikan itu hakikatnya adalah menabung penderitaan di masa yang akan datang. Jadi kalau kita mau memaafkan kesalahan diri kita, dengan menyesali perbuatan dosa, meminta maaf kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang kita melakukan kesalahan kepadanya, maka kita akan terjauhkan daripada penyakit mental dan juga fisik kita juga akan sehat dan kita juga akan memperbaiki hubungan dengan yang lainnya. Ih penting banget guru ya. Sangat penting. Ya Allah. Karena kalau enggak dia bakalan diem aja di kamar. Nyalahin diri sendiri. Nyalahin diri sendiri. Terus ya akhirnya trauma. Iya. Gak move on. Gak move on. Terima kasih guru ilmunya. Paham nih akhirnya ya. Sekarang lagi ramai. Yuk kita memaafkan diri sendiri seperti apa. Ternyata seperti tadi Masya Allah ya. Nah baik kita masuk ke dalam segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik siapa yang mau nanya? Tanya. Ih semangat ya luar biasa. Yang baik kacang mata dulu nih. Ya Allah. Cantik banget ibu ini Masya Allah. Bu silahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bunda Ami. Dari Majis Ta'lim Nurul Jana. Setu Cipayung, Jakarta Timur. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu yuk biar semangat yuk. Ya silahkan ibu pertanyaannya. Tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau bertanya kepada Ustadz Maulana. Iya ibu Ami. Yang ingin saya pertanyakan Pak Ustadz. Aduh jangan mendekat. Jangan deket-dekat. Nanti kejadian lagi. Mendekat bahaya suami saya nanti melihat. Iya Allah. Bapak Ustadz maaf ya. Yang ingin saya tanyakan. Iya. Saya pernah mengalami rasa kecewa dan sakit hati. Sama siapa? Sama seseorang. Oh iya. Dan mungkin di jamaah sekalian juga pernah merasakan seperti itu. Coba lihat ke sana. Aduh ada apa itu? Dan yang ingin saya pertanyakan. Jika rasa sakit hati dan kecewa tersebut. Saya pribadi mudah memaafkan. Apakah Allah juga akan menghilangkan rasa kecewa dan sakit hati tersebut. Itu Pak Ustadz pertanyaan. Wajah itu. Betul. Wajah itu. Terima kasih Pak Ustadz. Wabitaufik, wabitaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan guruku. Dan buat semuanya yang ada di studio termasuk guru-guru kita. Ada Ustadz Ahmad kan. Ada Pak Kiyai ya. Asharina Sution. Masya Allah Pak Kiyai. Luar biasa ya. Jamaah. Big. Mau tahu. Mau dong. Mau tahu. Mau. Ketika ada yang mengecewakan kita, lupakan. Saya ulangi. Ketika ada orang yang mengecewakan kita, lupakan. Karena kenapa? Orang itu cuma satu. Sementara yang lainnya masih banyak orang yang berbuat baik kepada kita. Jangan ratakan semua kekecewaan itu. Sehingga kita berpotensi untuk menghalangi kebaikan yang datang kepada kita. Semua disamaratakan. Belum tentu. Betul tidak? Kepala boleh sama bulatnya, isinya belum tentu sama. Betul tidak? Isinya apa ya? Jamaah. Jangan marah ya. Kepada orang-orang yang sedang disakiti, lupakan. Ketika kita melupakan keburukan orang, akan menghadirkan maaf. Apa artinya maaf? Maaf itu mengembalikan perasaan sama sebelum terjadinya hal itu. Damai. Apa artinya damai? Tidak mengganggu dan tidak diganggu. Itulah damai. Maka tanamkan pada diri kita potensi kebaikan itu muncul dan tidak menghalangi kebaikan yang datang kepada kita. Dari orang yang lain. Dan ingat ketika kita masih memikirkan kepada orang yang membuat kita sakit hati, berarti Anda rugi lagi. Menghabiskan waktu memikirkan orang yang tidak pantas untuk dibikirkan. Iya, buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Iya. Yang namanya makhluk pasti ngecewain ya Guru ya. Cik. Iya. Pengalaman. Iya. Tepuk tangan dulu yuk. Yang namanya makhluk semuanya. Jangan terlalu berharap ya. Pasti ujung-ujungnya mengecewakan. Karena memang fitrahnya kayak gitu ya Masya Allah ya. Baik kita lanjut lagi yuk. Siapa lagi yang menanya? Yang di rumah jangan nunjuk ya. Yang di sini aja. Ya. Oh yang di atas boleh yuk. Iya. Kelihatan yang di rumah ada nunjuk tuh. Baik ibu silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lili Dayati. Dari Majelis Nurul Jannah Setu Cipayung, Jakarta Timur. Tepuk tangan dulu yuk. Silahkan ibu. Tanya dong Ustadz. Iya. Mau bertanya dengan Pak Ustadz Asari. Ustadz Asari. Apakah benar momen lebaran itu? Belum. Pertanyaannya belum. Momen lebaran itu adalah saling memaafkan. Tetapi apabila kita sudah mempunyai salah dan kita meminta maaf tapi orang tersebut tidak mau memaafkan. Apakah kesalahan tersebut akan tampak di pada masyarakat. Demikian Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku paham nih. Kalau misalnya disini-sini kan minta maafin. Iya. Tapi kan kita gak tau aslinya kan. Betul, betul. Dan nanti iya atau enggaknya apakah dimunculkan di pada masyarakat. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Benarkah lebaran itu momentum kita maaf-memaafkan. Apa isi lebaran? Satu, silaturrahim. Apa itu silaturrahim? Silah artinya menyambung. Rahim itu organ yang dititipkan Allah di tubuh ibu-ibu. Ada rahim? Rahim itu sebenarnya sifat Allah yang diberikan kepada ibu-ibu. Makanya dahsyat. Orang bilang kasih sayang ayah sepanjang jalan. Tapi kasih sayang ibu sepanjang? Kenapa tidak bisa ada yang mengalahkan kasih sayang ibu? Karena dia punya rahim sifat Allah yang dititipkan dalam dirinya. Ada lagi namanya uhuwah. Kalau silaturrahim itu saya punya kakak, punya adik satu rahim. Dengan seibu. Namanya silaturrahim. Tapi kalau kita nih beda ayah, beda ibu namanya bukan silaturrahim. Tapi uhuwah. Persaudaraan. Yang kedua, apa isi lebaran itu? Maaf, maafan. Saling minta maaf. Ma min muslimaini yaltaqiani fayatasafahani illa gufiralahumma qabla ayyaf tariqah. Dua orang muslim berjabat tangan dalam satu majlis. Maka ketika mereka berjabat tangan, belum selesai tangan itu turun, Allah sudah ampunkan dosa keduanya. Masya Allah. Masya Allah. Tawarakallah. Jadi ketika kita halal bihalal, kita saling maaf-maafan. Itu belum kelar tangan kita turun, sudah diampuni Allah SWT. Apalagi begitu salam-salaman, telinga kita, kita bisikin ke telinga orang itu. Kirim nomor rekening. Oh bukan, Allah beda lagi dong itu guru. Dahsyat, benar itu. Iya, iya. Masya Allah. Yang ketiga apa isi lebaran itu? Makan-makan. Halal bihalal makan-makan. Itu dahsyat sekali. Tradisi tetapi tradisi yang membawa kebaikan. Nah, jika kita sudah minta maaf, tidak dimaafkan oleh orang lain. Benarkah dosa itu akan berwujud di badang mahsyar? Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam Sabilul Iddikar wal-I'tibar. Itu menukil satu riwayat dari Mu'ad bin Jabal, percakapan dengan Rasulullah SAW. Ada sepuluh hal yang nanti orang berbuat dosa akan ditunjukkan di badang mahsyar. Ada orang yang dengan wajah suratul khanazir. Dia wajahnya seperti mohon maaf binatang karena dia punya dosa. Ada orang dengan wajah suratul kirdah. Wajahnya monyet karena dia punya dosa. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Banyak sekali. Jadi kalau kita berbuat dosa, memang ditampakkan di badang mahsyar. Dan itulah susahnya kalau dosa kepada mahluk. Kalau dosa kepada Allah, kita sholat sunah, taubat, dua rokaat, sempurnakan wuduk. Minta ampun, selesai. Tapi dosa kepada mahluk harus istihlal. Minta dihalalkan. Saya minta maaf ya. Dan itulah hebatnya ulama kita di Nusantara ini. Dia buat tradisi halal-bihalal. Karena kalau saya datang ke rumah ibu satu-satu, ongkosnya banyak. Bayar tolnya panjang. Saya gedor satu-satu, waktu saya habis. Tapi begitu saya buat momentum halal-bihalal. Saya bilang, saya minta maaf ya bu ya. Bu, bu. Bik ya. Saya minta maaf ya. Ya guru. Selesai semuanya. Itulah tradisi halal-bihalal. Ay tolabul halal bitarikil halal. Itu makna halal-bihalal dan lebaran. Mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan. Sehingga nanti di padang mahsyar dosa-dosa kita diapuni Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya. Jadi kadang-kadang gak bisa di hati. Kan gak paham juga orang ya. Betul. Terus diucap ya guru ya. Setelah diucap ya orang paham bahwa kita ingin minta maaf. Benar. Terima kasih guru ilmunya. Sama-sama. Terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan. Melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi. Meringankan beban mereka melalui dua cara. Yakni melalui doa dan sedekah yang terbaik. Dengan cara men-scan queries. Queries CTR Sapondation di bawah ini. Ini ya. Dimulai dari sekarang ya. Ya cepat cepat. Dipoto dulu, dipoto dulu. Dipoto dulu dan nanti ada waktu langsung bisa men-queries ya. Berkah Insya Allah ya. Jawa-jawa-jawa Alhamdulillah.